Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Ada adekku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tiga tanda Mantan masih terus membayang-bayangimu Karena ia masih mencintaimu dan tidak mau kamu berpaling darinya Jadi perpisahan itu terjadi Tetapi kemudian dalam perpisahan itu mantan menyesali Berpisah dengan kita Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan membayang-bayangi apapun yang kita kerjakan Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk membentengi Jangan sampai kita menjadi milik orang lain Dan jangan sampai kemudian kita berpaling dari dia Maka ada tiga hal Yang akan mantan lakukan dan tandanya bisa kita lihat Yang pertama Mantan terus Berteman, bersahabat dekat Dengan teman-teman dan sahabat-sahabat dekat kita Baik itu di media sosial Juga di dunia nyata Terus dia Ini teman kita Sahabat-sahabat kita dari kecil Mantan Kenal mereka Ya ketika mantan bersama kita Artinya kita yang memperkenalkan mereka ini kepada mantan Kalau mantan memang mau berpisah dengan kita Maka tidak cuma kita yang dia jauhi Teman-teman, sahabat-sahabat kita Semuanya akan dia jauhi Akan dia blokir media sosial mereka Tapi ternyata tidak Kalau kita mengintip media sosial teman-teman, sahabat-sahabat kita Mantan rajin memberikan komen-komennya pada postingan-postingan mereka Terlihat sangat akrab dan sangat dekat Ya mereka pun meresponnya Begitu juga kalau kita tanya Di dunia nyata Mantan juga sering ketemu mereka Sering telpon mereka Dan seterusnya Nah itu menunjukkan bahwa mantan Terus membayang-bayangi kita Kalau berpisah Dia betul-betul ingin melupakan kita Dia juga akan berusaha Untuk melupakan teman dan sahabat-sahabat kita Tapi kalau dia tidak mau berpisah Maka cara dia Untuk terus memantau kita Membayang-bayangi hidup kita Mencari segala informasi Yang dia butuhkan tentang kita Adalah dengan cara Bertanya Kepada teman Dan sahabat-sahabat kita Ya Bertanya Kalau tidak dekat Kan tidak enak Tiba-tiba tanya Eh bagaimana Kita Kita ada yang mendekati atau tidak Kan tidak enak Maka Cara terbaik yang dia lakukan adalah Tetap berteman dekat Tetap bersahabat Dengan teman-teman Dan sahabat-sahabat kita Itu yang dia lakukan Ya Nah Yang kedua Tandanya Di media sosial kita Kita sering Misalnya kita posting di stories ya Kalau di stories itu kan Kita bisa lihat siapa yang melihat postingan tadi Atau kita posting di status whatsapp kita Kalau tidak di style yang macam-macam Kita bisa lihat siapa yang melihat postingan kita di whatsapp kita Kita bisa lihat Nah Saat kita posting sesuatu Kita melihat Di antara orang-orang yang melihat ini Selalu ada Akun media sosial Dari teman atau sahabat-sahabatnya mantan Ini bukan teman atau sahabat kita Tetapi betul-betul teman atau sahabat-sahabatnya dia Ya jadi Akun media sosial Teman-teman dan sahabat-sahabatnya itu Begitu rajin Ya Mengikuti Membuntuti Postingan-postingan kita di media-media sosial kita Ya Itu tujuannya juga Untuk Membayang-bayangi hidup kita Kan bisa saja Dia minta tolong kepada teman sahabatnya Tolong dong Diintipkan media sosial kita Apa yang kita posting Atau malah dia pinjem tuh Pinjem handphonenya sebentar Mau ngapain Mau ngintip media sosial kita Ya jadi Itu tanda yang kedua Kemudian tandanya yang ketiga Yang paling penting ya Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh Tandanya yang ketiga Yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya Nah Kemudian yang ketiga Mantan melakukan sesuatu Dan itu dia posting di media sosialnya Dia share ke media sosial Teman-temannya Sahabat-sahabatnya Juga teman-teman kita Dan sahabat-sahabat kita Yang masih terus berteman Dengan dia di media sosial Apapun Yang kita kerjakan Ya Tetapi sesungguhnya Tidak pernah kita posting di media sosial Kita cuma cerita saja kepada teman dan sahabat-sahabat kita Sekarang kita sedang Hobi Merancang busana Ya Dan tidak cuma Menjadi rancangan Kemudian kita beli bahan Kita jahitkan Dan kita juga sendiri yang menjadi modelnya Itu hobi kita ya Nanti kalau orang suka Dengan busana rancangan kita Silahkan kalau mau dibayar Kalau mau dibeli Nah Itu Cuma kita ceritakan Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita Karena ini masih Sangat permulaan Ya Belum kita posting ya Karena juga Jumlah Karya kita masih sangat terbatas Mungkin baru 2-3 biji Tau-tau Mantan juga memposting Di media sosialnya Apa yang kita lakukan Dia posting Dia share Ke teman-teman dan sahabat-sahabat kita Biar kita tahu juga Ya Kita bingung dong Dia tahu dari mana ini Kok Dia melakukan seperti apa yang kita lakukan Ya kita tanya ke teman-teman dan sahabat-sahabat kita Yang mengenal dia Ternyata ada yang bilang Saya memang cerita kemarin Kalau kamu hobinya seperti ini Ya Nah Ternyata mantan juga melakukan Apa yang kita lakukan Pesannya sangat kuat Apa pesan yang dia sampaikan Dia tahu Apapun yang kita kerjakan pada saat ini Ya Karena itu Pesannya Ya Jangan Berpaling dari dia Karena dia tahu Siapapun yang sedang dekat dengan kita Dan apapun yang sedang kita kerjakan Nah Jadi kalau Ada tiga tanda ini Itu artinya mantan terus membayang-bayangi hidup kita Kenapa dia membayang-bayangi hidup kita Ya karena dia masih mencintai kita Kalau begitu kan kita bisa langsung tanya ke dia ya Kalau begitu bagaimana ini Enaknya selanjutnya Kita teruskan saja Begitu ya Nah tapi Jangan lupa tuh Sebelum Kita minta Untuk bisa kembali bersama lagi Jangan lupa Mantan didoakan dulu Ya Agar Betul-betul kokoh pendiriannya Untuk bisa kembali bersama kita lagi Ya Jadi mantan kita doakan Terlebih dahulu Nah nanti doanya seperti apa Bisa lihat di playlist di grup kita Ada grup amalan ya Nanti bisa dipilih salah satu doa Atau salah satu amalia Silahkan diamalkan Sebelum kita Ngajak mantan untuk Meneruskan ya Perjalanan Pernikahan kita Atau kalau yang belum menikah Untuk bisa kembali Untuk menikah Dan seterusnya Ya Tapi mantan didoakan dulu Atau kita kirimkan amalia kita dulu Agar dia betul-betul mantap Dan yakin untuk kembali Bersama kita lagi Dan kunci keberhasilan sebuah amalan Ketika kita kerjakan dengan istiqomah Amalan yang paling Allah cintai Adalah amalan Yang dikerjakan secara rutin Terus menerus Walaupun itu sedikit Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh